Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Abdul Mas Tajib tentunya di TabJos TV kali ini sahabat TabJos TV kita akan coba server VPS disini kita install untuk menguji apakah apa ya bisa berfungsi dengan baik ini ada Garuda CPT kita uji di server VPS menggunakan panel AA panel jadi kita akan coba uji kecepatannya terlebih dahulu menggunakan SSH panel seperti ini kita akan uji untuk kecepatan VPS nya kira-kira seperti apa ya di sini kita bisa lihat bisa lihat bareng-bareng sahabat TabJos TV kira-kira kecepatan untuk VPS nya berapa Oke di sini teman-teman bisa lihat sahabat TabJos TV bisa lihat kecepatan untuk downloadnya sekitar 173 megabit per second kemudian untuk uploadnya 1,3 giga jadi ya itu naik turun kecepatan atau speednya wajar ya kalau VPS luar negeri memang kecepatannya segitu minim itu 100 megabit gitu ya kita ulangi lagi untuk speed testnya kita ulangi untuk speed testnya kira-kira dapat berapa nih kita tunggu agak lama untuk speednya di sini untuk split downloadnya 340 ya ini naik untuk uploadnya 1,2 jadi satu kok satu giga koma dua ya tinggi sekali ini untuk skala server cukup tinggi nah ini untuk konfigurasinya seperti ini untuk Garuda nya kita akan coba split dua layar Hai split dua layar seperti ini sahabat TabJos TV supaya agak besar ini memang sengaja saya besarkan kita cari Sandi nya dulu Hai ke sini saya hanya nyoba aja jadi tes testing aja apakah bisa berfungsi dengan baik untuk dibuat ujian kira-kira lo ya kira-kira ini kita coba-kira coba aja dulu VPS nya jadi untuk Hai testing performanya apakah bisa berfungsi dengan baik gitu ya yang untuk passwordnya kita copy di sebelah sini oke user sama passwordnya kita copy sebelah sini kemudian kita kemudian kita kembali ke beranda oke sudah terbuka nih tokennya kemudian kita klik seperti biasa untuk ulangan kita klik ulangan oke di sini sudah ada ataupun sudah saya siapkan untuk ujiannya kita tinggal masukkan token 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 seperti ini Hai tokennya salah kita ulangi Hai gini kebanyakan ini Hai iya sudah bisa terbuka ini untuk soal ujiannya sudah bisa terbuka ya sahabat TabJos TV kemudian kita tinggal coba jawab secara acak aja oke hai oke seperti ini Hai iya ini lumayan ya Hai lumayan cepat Hai lumayan bisa untuk difungsikan Seperti ini Ini baru 12 soal Saya bikin sekitar 40 Soal Untuk uji coba Cukup ringan Kalau dipantau disini Untuk kecepatan internet di rumah Itu sekitar Internet provider biasa Seperti Orbit Ini juga cukup Rumah Untuk mengaksesnya Apalagi Nanti kalau Internet HPnya Semakin cepat Pasti juga Membuka soalnya juga semakin baik Ini saya Acak saja Untuk jawabannya Saya karang Supaya Bisa cepat Ini Oke Ini kadang Agak lambat Tergantung speed Selain speed Dari VPS Ini tergantung juga Speed dari Provider Yang ada di rumah Gitu Ya Cukup Enak Oke Oke Hampir selesai Disini sudah 34 soal Membuka gambarnya Juga cukup Respon Ya Langsung Terbuka Seperti itu Ini Ini Walaupun terkadang Memuat soal Ini juga Agak lama Tapi Bisa Tidak Setak Ya Pasti akan Bisa Nah oke Kadang Kadang Juga cepat Ya Balik lagi Tergantung Kecepatan Internet Di HP Masing-masing Nanti Karena Bisa Teman-teman Lihat Sahabat Lihat Tadi Untuk Speed VPS Cukup Bagus Sehingga Untuk Melayani Trafik Yang Besar Insya Allah Bisa Berfungsi Dengan Baik Nah disini Waktunya Temernya Masih Besar Masih Banyak Kemudian Kita Lihat Di Panel Dashboard Kita Coba Lihat Di Status Usianya Ini Yang Agak Trouble Untuk Settingan Websitenya Disini Karena Saya Meng Mengekspor Import Backup Dari Maria DB MySQL Dan Maria DB Versinya Beda Ini Juga Ngaruh Untuk Di Database Backup Dari Apa Ngaruh Menurut Saya Tidak Tau Kenapa Seperti Ini Jadi Untuk Dibuka Untuk Reset Ujian Itu Lama Tapi Untuk Hasil Ujian Disini Yang Penting Bisa Terbuka Dengan Baik Ini Untuk Status Siswanya Juga Ini Agak Lama Tau Kenapa Ini Agak Lama Dibuka Tapi Bisa Walaupun Lama Tapi Bisa Digunakan Untuk Instalasi Yang Saya Gunakan Disini Ada Nginx Kemudian MHQL Dan FTP Dan PHP 7.4 Kemudian Ada Marea DB Oke Untuk Reset Yang saya Pakai Adalah Satu Core RAM Satu Giga Ini Masih Belum Terbuka Ini Trouble Yang Saya Alami Adalah Trouble Seperti Ini Lama Sekali Untuk Terbukanya Untuk Bagian Status Ujian Siswa Sebenarnya Ini Kalau Bisa Untuk Reset Siswa Yang Mengerjakan Oke Kembali Ke Soal Kita Selesaikan Sudah Selesai Disini Atas Nama Siswanya Siapa Satria Putra Paratama Kita Lihat Nilainya Hasil Nilai Disini Kira-kira Berapa Ini Nah Yang Benar 9 Dapat 22 Sudah Kita Lock Out Kembali Kemudian Disini Masih Belum Terbuka Ini Enggak Tahu Kenapa Mungkin Drop Di Data Pes Atau Apa Selanjutnya Kita Analisa Soal Soal Dulu Tanggalnya Kita Sesuaikan Bisa Dialisa Analisa Bisa Dibuka Oke Kemudian Kita Rekap Nilai Ujian Coba Klik Rekap Kemudian Nilai Ujian Kita Taruh Di TAV Kelas 3 Kemudian Ini Untuk Chatwal Nilai Nilai Yang Masuk Sudah Masuk Oke Mantap Untuk Puji Cobanya Sudah Hampir Selesai Disini Berhasil Kita Koreksi Nilainya Juga Sama Seperti Yang Ada Di Siswa Yang Masuk Kita Coba Lagi Untuk Status Siswa Apakah Bisa Di Akses Ternyata Masih Belum Bisa Kalau Tidak Bisa Tidak Apa Oke Begitu Sahabat Tupces TV Bapak Ibu Guru Yang Nyimak Video Ini Semoga Menjadi Referensi Bagi Bapak Ibu Untuk Mengonlainkan Ujian Ataupun Penilaian Jadi Agar Lebih Efisien Saja Sekarang Kita Akan Coba Update Dan Kita Coba Lagi Untuk Status Ujian Apakah Sudah Bisa Oke Nu Status Ujian Iya Belum Bisa Oke Jadi Kesimpulannya Saya Bapak Tupces TV Bapak Ibu Kurus Kalian Bahwa Menggunakan VPS Itu Jauh Trafiknya Lebih Baik Jadi Untuk Download Uploadnya Lebih Besar Terutama VPS Yang Ada Di Luar Negeri Itu Cukup Besar Dan Cukup Bagus Menurut Saya Bisa Di Andalkan Gitu Ya Bisa Di Andalkan Untuk Trafiknya Ini Saya Cuma Menggunakan RAM Kecil Ini Versi VPS Versi Basis Stack Tidak GUI Tidak Berbasis Graphic User Interface Jadi Berbasis Stack Kalau Berbasis Stack Lebih Endeng Dan Lebih Ringan Untuk Servernya Sahabat Topchurch TV Bapak Ibu Bapak Ibu Sekalian Cukup Ringan Dan Berarti Masih Bisa Di Andalkan Karena Resort Nya Tidak Besar Seperti Yang Berbasis GUI Seperti Itu Sahabat Topchurch TV Oke Jadi Terima kasih Bapak Ibu Yang Sudah Nyimak Video Ini Sampai Selesai Cukup Sekian Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya Dan Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Bapak Ibu Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh